Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Wenwu yang merupakan seseorang yang memiliki kekuatan dewa dimana konon kekuatan tersebut ia peroleh dari sebuah senjata legendaris mistis berupa 10 cincin diceritakan pula bahwa selama berabad-abad 10 cincin itu telah dimilikinya yang diketahui bahwa dirinya menemukan 10 cincin itu dari sebuah makam kuno dengan adanya senjata tersebut Wenwu sering sekali menantang kerajaan-kerajaan lain untuk bergelut dimana berkat kekuatan overpower dari cincinnya itu ia bahkan seorang diri dapat menghabisi semua pasukan kerajaan lalu merampas harta-harta mereka untuk memperkuat kekuasaannya seiring berjalannya waktu Wenwu kemudian mendirikan organisasinya sendiri yang bernama 10 cincin dimana para anggota dari 10 cincin ini ditugaskan untuk mengambil alih berbagai kerajaan dan juga pemerintahan oke sedikit saya jelaskan juga sob dikarenakan si Wenwu ini memiliki kekuatan dewa membuat dirinya menjadi seseorang yang awet muda serta kekuatannya yang tetap stabil namun yah yang namanya juga manusia ia tetap memiliki rasa tidak puas dengan apa yang ia miliki sekarang hingga pada tahun 1996 Wenwu dan anak buahnya mencoba mencari sebuah desa misterius bernama Talo untuk menemukan sosok naga yang katanya bisa menambah kekuatan Wenwu Wenwu dan pasukannya lalu pergi ke lokasi desa Talo dimana jalan menuju desa tersebut dipenuhi dengan ratusan ribu pohon bambu di dalam perjalanannya semua bambu tiba-tiba bergerak menutupi jalan yang mereka lewati dan hal tersebut pun membuat mobil yang ditumpangi oleh Wenwu tiba-tiba hilang kendali lalu terjun ke arah jurang tapi untung saja Wenwu berhasil selamat berkat kekuatan cincinnya Wenwu kemudian melanjutkan perjalanannya dimana sesampainya di pintu desa Talo dirinya tiba-tiba dihadang oleh pendekar wanita bernama Yingli yang secara langsung mengusir kedatangannya di sana namun sebagai ahli kungfu legendaris Wenwu sama sekali tak gentar dan justru malah menantangnya untuk bertarung dan yah pertarungan tersebut pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh mbak Yingli singkat cerita setelah pertemuan pertama mereka itu tampak si Wenwu kini sering-sering ngapel ke hutan bambu hingga pada akhirnya kedua sejoli ini pun memutuskan untuk menikah dan dikaruniahi seorang anak laki-laki bernama Sang Chi diketahui juga bahwa setelah pernikahannya kedua pasangan ini telah berjanji untuk meninggalkan masa lalunya demi menjalani keluarga baru mereka secara normal dan damai singkat waktu 6 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan Sang Chi yang sudah menjadi bocil eb-eb di momen ini ia lalu diberi hadiah oleh ibunya berupa Liontin Zamrut atau Batu Giok Yingli kemudian mengatakan kepada putranya kalau kelak kamu tersesat maka Liontin ini akan membawamu pulang beberapa tahun kemudian Sang Chi kecil kini sudah tumbuh dewasa dimana saat ini ia diketahui tinggal di Francisco dan memiliki nama panggilan lain yaitu Saun pada hari itu Sang Chi menerima sebuah surat misterius berupa alamat yang tertera di sana kemudian Sang Chi menjalani hari-harinya dengan bekerja sebagai Kang parkir mobil di hotel bersama sahabatnya yang bernama Katie yang suka sekali sledding-sledding mobil milik tamu-tamunya malam harinya Sang Chi dan Katie kemudian nongkrong di sebuah wargob bersama dua temannya yang bernama John dan Sue Sang Chi dan Katie lalu mengatakan kalau mereka begitu puas dengan kehidupannya sebagai Kang parkir hotel namun hal itu malah disindir oleh Sue yang mengatakan kalau keduanya telah menyanyiakan potensi yang ada di dalam diri mereka sehabis nongkrong Sang Chi dan Katie kemudian pergi ke klub kroke untuk menghibur diri mereka sendiri dengan meminum balok sembari menyanyikan lagu andalan Malucha singkat cerita pagi harinya Sang Chi dan Katie berangkat pergi kerja tidak seperti biasanya dengan menaiki sebuah bus umum namun di dalam perjalanan seorang preman tiba-tiba menghampiri Sang Chi dan mendesaknya agar memberikan Leontine yang masih ia pakai di lehernya mulanya Sang Chi tampak berusaha menghindari perkelahian namun ketika si preman menampilin Katie seketika itu juga Sang Chi pun langsung menunjukkan identitas aslinya sebagai seorang ahli bela diri selamat menikmati saya sebenarnya berkaitnya sedikit memungkati selamat menikmati selamat menikmati yang terdiri selamat menikmati selamat menikmati Namun setelah itu Sang Chi baru sadar kalau liontinnya ternyata telah hilang Dimana liontin tersebut berhasil direbut oleh bagong yang ternyata masih hidup Atas kejadian barusan Sang Chi pun segera pulang ke kosannya Dengan diikuti oleh Katie yang terus mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya Karena selama ini yang ia tahu Saun hanyalah orang baik dan tak pandai dalam bela diri Sang Chi lalu mengungkapkan kalau dirinya memiliki seorang adik perempuan bernama Xia Ling Yang berpisah dengannya sejak ia meninggalkan ayahnya ke Amerika Kemudian Sang Chi menunjukkan sebuah surat yang berisikan alamat yang diyakini merupakan kiriman dari adiknya Dan ia pun berencana akan pergi ke alamat tersebut yang terletak di Makau untuk memastikan keadaan sang adik Mendengar itu sebagai sahabat yang baik Katie pun meminta pada Sang Chi untuk mengajaknya ikut bersama Lanjut di dalam perjalanan menuju Makau menggunakan pesawat Sang Chi menceritakan sedikit tentang masa lelunya kepada Katie Dimana sewaktu dirinya masih bocil ibunya telah metong dan membuat ayahnya yaitu Wen Wu Kembali ke masa lalunya menjadi si ahli 10 cincin Kemudian Sang Chi dilatih bela diri oleh seorang asasin bertopeng bernama Dead Dealer Dimana setelah Sang Chi menginjak umur 16 tahun Sang Chi pun baru menyadari kalau ayahnya sebenarnya berniat ingin menjadikannya sebagai pemetong handal Sang Chi lalu ditugaskan oleh ayahnya untuk menghabisi seseorang Namun karena dirasa tidak sanggup Sang Chi pun menolak hal tersebut dan memilih melarikan diri ke Amerika Singkat waktu sesampainya mereka di Makau Sang Chi dan Katie menemukan kalau alamat yang tertara di surat adiknya Ternyata merupakan sebuah tempat pertarungan bebas Keduanya lalu disambut oleh seorang pria geol bernama Dulla Yang ternyata telah mengenal Sang Chi lewat video viralnya saat melawan para preman di dalam bus Setelah itu secara diam-diam Dulla mendaftarkan Sang Chi ke pertarungan berikutnya Yang ternyata pertandingan ini disepakati oleh si Katie Karena mendapatkan tawaran uang yang cukup banyak Dan yang mengejutkan disini adalah lawan dari Sang Chi ternyata adalah adik perempuannya sendiri yaitu Xia Ling Hingga pada akhirnya Sang Chi mengatakan kalau ayah kita sedang memburunya untuk mengambil yang timnya Namun yang dilakukan Setelah pertarungan selesai Xia Ling mengungkapkan rasa kecewanya kepada Sang Chi Yang telah meninggalkannya dulu sewaktu dia diberi misi oleh ayahnya Xia Ling juga mengungkapkan kalau tempat ini merupakan miliknya yang dibangun oleh jeripayahnya sendiri Saat Sang Chi mengeluarkan kartu posnya Xia Ling mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak pernah mengirimkan surat ke Sang Chi Dan bersamaan dengan itu anggota 10 cincin mulai berdatangan untuk menangkap Xia Ling dan juga Sang Chi Sang Chi dan Katie lalu mencoba kabur dengan melewati sisi gedung Namun keduanya harus dihadang oleh beberapa pasukan cincin yang mau tidak mau Sang Chi pun harus melawan mereka Saat Sang Chi berhasil mengalahkan Dead Dialer Wenwu tiba-tiba muncul dan menghentikan Sang Chi Dalam situasi itu Wenwu kemudian membawa anak-anaknya beserta Katie pulang kembali ke markas 10 cincin Dan disambut oleh seluruh anggota yang kini bertingkah baik kepada Sang Chi Singkat cerita malam harinya saat mereka sedang makan bersama Wenwu mengungkapkan yang sebenarnya bahwa semua penyerangan tadi adalah rencananya untuk mempersatukan Sang Chi dan juga Xia Ling Wenwu juga mengungkapkan kalau dirinya ingin mewariskan semuanya kepada Sang Chi Termasuk benda saktinya yakni 10 cincin Namun si Sang Chi malah menolak hal itu Karena dirinya tak mau berurusan dengan 10 cincin yang dapat membuat sikap si pemiliknya menjadi keras kepala Wenwu lalu membawa ketiganya ke sebuah ruangan penelitian Guna menunjukkan peta desa talo tempat asal ibunya yaitu Ying Li Disini Wenwu mengatakan kalau dirinya sering didatangi oleh suara-suara Ying Li Yang meminta Wenwu untuk membebaskan dirinya dari tembok besar di pegunungan talo Dan hal itu membuat Wenwu berpikir kalau Ying Li masih hidup Oke sekedar info juga sob Jadi saat Ying Li dulu metong Wenwu mengembalikan jasad istirnya kembali ke desa talo Kemudian Sang Chi yang mendengar omongan dari bapaknya pun merasa tidak percaya Yang olehnya itu untuk meyakinkan Sang Chi Wenwu lalu mengambil kedua liontin dari anak-anaknya Kemudian menempelkannya ke sebuah mata patung naga dalam sebuah ruangan khusus Yang setelah itu patung naga tersebut pun seketika menyalah Kemudian mengeluarkan peta air berupa labirin pohon bambu Yang akan membuka jalan menuju desa talo Namun diketahui jalan tersebut hanya akan terbuka setahun sekali Dan hari tersebut tepat 3 hari ke depan lagi Setelah itu Wenwu mengumpulkan seluruh anggotanya dan mengatakan rencananya Yaitu ingin menyerang desa talo guna mengambil kembali Ying Li dari mereka Dirasa perbuatan ayahnya tidak benar Seketika Sang Chi pun langsung membantah perkataan Wenwu Membuat dirinya harus menerima pelajaran dari Sang Ayah Atas perbuatannya itu mereka pun harus mendekam di dalam sel tahanan Di dalam penjara mereka bertemu dengan seorang pria bernama Trevor Yang sebelumnya ditangkap oleh Wenwu karena telah menyamar sebagai orang Mandarin Diketahui dirinya sudah 10 tahun berada di sana Dan satu-satunya teman dari Trevor adalah makhluk tak berwajah yang diberi nama Morris Trevor mengungkapkan kalau Ying Li dulu membawa Morris ke sini untuk dijadikan peliharaan Namun setelah Ying Li metong tidak ada lagi yang merawatnya Yang kemudian si Morris pun akhirnya dirawat oleh Trevor Di momen ini Trevor yang paham bahasa Morris lalu mengungkapkan kalau si Morris Meminta bantuan pada Sang Chi untuk membawanya kembali ke desa Talo Morris juga meyakinkan kalau dirinya akan memandu Sang Chi ke Talo Walaupun jalan di labirin belum terbuka Karena merasa khawatir akan rencana ayahnya yang ingin menyerang desa ibunya Sang Chi yang juga penasaran akan desa asal ibunya pun Akhirnya setuju untuk mengantarkan Morris ke desa Talo Dimana mereka lalu menghancurkan sebuah tembok yang langsung terhubung ke garasi markas Dan kemudian segera kabur menggunakan mobil di sana Singkat cerita pagi harinya mereka tampak telah sampai di labirin bambu Dimana Morris lalu menunjukkan jalan menuju desa Talo lewat jalur-jalur rahasia Namun tak lama kemudian semua bambu mulai bergerak dan mengharuskan Katie Untuk mempercepat kendaraannya Setelah bersusah payah dalam ketegangan Akhirnya mereka pun lolos dari labirin bambu dan berhasil sampai di desa Talo Lalu tak jauh dari sana Mereka kemudian dihadapkan oleh para penduduk desa Yang terlihat tidak menerima kedatangan mereka Tapi beruntung di waktu yang sama Datanglah pemimpin desa Talo Bernama Yang Nan Yang ternyata merupakan saudara perempuan dari Yingli Dan berarti dia adalah tante dari Sang Chi Di sana Yang Nan lalu membawa Sang Chi dan adiknya ke tepi danau Dan memperlihatkan sebuah bukit yang didalamnya terdapat makhluk kegelapan penghisap jiwa Di sini Sang memberitahukan tantenya kalau ayahnya berniat datang ke Talo Untuk menghancurkan bukit tersebut Karena mengira kalau istrinya telah dikurung di dalam sana Ying Nan lalu membawa mereka ke sebuah parasasti sejarah Talo Sambil menceritakan kalau ribuan tahun yang lalu Semua penduduk desa Talo diserang oleh makhluk penghisap jiwa Kemudian para pejuang lalu melawan balik dengan dibantu oleh pelindung agung mereka Yaitu sesosok naga yang memberi mereka senjata berupa sisik naga itu sendiri Penduduk Talo dan naga akhirnya berhasil memenjarakan makhluk penghisap jiwa ke bukit seberang Dan sampai sekarang penduduk Talo masih menjaganya agar mereka tidak keluar ke dunia manusia Tak hanya itu Ying Nan lalu menjelaskan kalau bisikan yang selalu bapak mereka dengarkan Sebenarnya bukanlah dari arwah ibu mereka Melainkan dari makhluk penghisap jiwa yang memancing Wenwu untuk membebaskan mereka Karena hanya pemilik 10 cincin lah yang bisa melakukannya Keesokan harinya Ying Nan membawa Sang ke lokasi tempat latihan Disini Ying Nan menunjukkan beberapa jurus kepada Sang Karena menurutnya hanya jurus inilah yang bisa mengalahkan bapaknya Sementara di sisi lain terlihat Katie kini mulai diajari cara memanak oleh tetua Talo Agar dirinya memiliki kealian dalam bertempur Pagi harinya Wenwu dan pasukannya kini telah sampai di desa Talo Melihat itu Sang bersama pejuang Talo lalu berbaris untuk menahan Wenwu Kemudian kedua pemimpin pun mencoba untuk negosiasi Namun karena tak menemukan kesepakatan Tanpa basa basi Wenwu pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang Dalam pertarungan sengit itu Wenwu tampak mengambil kesempatan untuk memisahkan diri dari sana Sang yang melihat itu segera menyusul ayahnya Dan berusaha mengingatkan ayahnya Namun sang ayah justru malah menganggap sang sebagai anak yang kurang ajar Dan telah mengkhianatinya Setelah itu Wenwu kembali mendengar suara Yingli dari balik bukit Ia pun segera melompat ke bukit tersebut Dan menemukan sebuah tembok raksasa yang terbuat dari sisik naga Saat Wenwu memukuli gerbangnya Beberapa makhluk penghisap jiwa Tampak mulai keluar satu persatu menuju desa Dan berhasil menghabisi dead dealer Mengetahui kalau ada musuh ketiga Bagong dan Shialin pun memutuskan untuk bekerja sama Dimana Bagong dan anak buahnya Kemudian diberikan senjata dari sisik naga Dan mulai bertempur melawan monster-monster kecil penghisap jiwa Sedangkan Sang Chi yang masih tak sadarkan diri di dalam danau Dirinya pun tiba-tiba disadarkan oleh pelindung agung Yaitu seekor naga Yang merupakan legenda pelindung di sana Naga tersebut lalu membawa Sang kembali ke permukaan Lalu menentunya ke hadapan Wenwu Kemudian ia mengambil semua cincin Dan hendak mengarahkannya ke Wenwu Akan tetapi Sang tak kuasa melakukan hal itu kepada ayahnya Bersamaan dengan itu Muncullah makhluk kegelapan penghisap jiwa Yang muncul dari balik tembok Makhluk tersebut langsung menangkap Wenwu Dan akan menyerap jiwanya Dalam kondisi itu Wenwu kemudian melepaskan kekuatan 10 cincinnya Dan menyerahkannya kepada Sang Tepat sebelum Wenwu metong seketika Kondisi itu Demikas Kondisi как Kondisi ан Dan hal itu akhirnya juga ikut membuat seluruh monster-monster kecil di sana Akhirnya hancur seketika Malam harinya sangci dan yang lainnya tampak melakukan upacara Untuk mengenang para pejuang yang telah gugur Termasuk ayah dan ibu mereka Beberapa hari kemudian Sangci dan Katie kembali ke San Francisco Dan menceritakan semuanya kepada John dan Sue Mendengar itu tentu saja Sue merasa tidak percaya dengan semua omongan mereka Namun tak lama kemudian muncullah sebuah pintu teleportase Yang ternyata adalah si Wong Yang datang mengajak sangci dan Katie untuk pergi ke suatu tempat Sangci dan Katie kemudian bertemu dengan Bruce Banner Dan juga Kapten Marvel atau Carol Danvers melalui sebuah video hologram Atau apakah namanya ini deh Di sini Wong lalu mendiskusikan tentang 10 cincin milik Sang Dimana pada saat Sang pertama kalinya memakai 10 cincin Ia tak sengaja mengaktifkan sebuah sinyal suar di luar sana Nah dari situ mereka lalu berencana untuk mencari tahu Apa arti dari sinyal tersebut Dan setelah diskusi selesai Sang dan Katie kemudian mengajak Wong pergi ke tempat karaoke Untuk menyanyikan sebuah lagu yang sedang F.Y.P Di akhir film kita diperlihatkan dengan Sialin Yang kini telah menjadi pemimpin baru dari 10 cincin Dengan bagong yang menjadi tangan kanannya Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!